Oke welcome back to my channel Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit Saya doain cepat sembuh teman-teman ya Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya Oke langsung saja Jadi saya mau bahas Siba lagi teman-teman Karena saya lihat ya ada beberapa berita tentang Siba ya yang terbaru tentunya Dan masih banyak sekali pertanyaan bahkan ada yang nge-DM saya Ada juga yang post di grup telegram dari Cryptoin ya Yang bertanya seperti ini Bang itu Binan kan punya Siba banyak banget tuh Kira-kira itu yang diumumkan oleh Binan itu kira-kira Apa namanya saldo yang ada di dalam perdagangan Atau saldo yang dipegang Binan ya Itu kan beda kan kalau yang dalam perdagangan kita bisa bilang itu cash flow-nya ya Atau uang mengalir lah ya dalam bentuk Siba Tetapi itu semua saya akan coba bahas ya Saya akan coba bahas dan yang pasti ini bukan fake ya Ini bukan berita fake Ini ada dasarnya kira-kira seperti itu Oke kita mulai dari sini ya Untuk harga saat ini ya trussing terhadap Siba semakin melonjak nih ya Atau kepercayaan terhadap Siba semakin melonjak Karena harga Siba saat ini naik ya agak ngepam lah ya 4,56% Menurut saya pribadi teman-teman ya Harga trussing ya atau kepercayaan publik terhadap Siba ini Ini berawal ya dari CRO ya Atau dari sorry bukan CRO Dari Crypto.com Kalau CRO itu tokennya ya Dari Crypto.com Exchange yang mengatakan Yang mempublish sorry ya Sempat mempublish kalau persediaan Sibanya lebih banyak daripada Ethereum ya Dalam jumlah dolar Kalau Siba di Crypto.com itu 20% ya Dipegang 20% dari asetnya Crypto.com ya Terbesar Siba ya 20% Kalah lah Ethereum ya Disitu mulai trussing mulai tercipta lah ya menurut saya ya Karena orang-orang mungkin berpikir wow Sekelas exchange besar itu menyimpan Siba begitu banyak Nah kali ini menarik Trussingnya tambah naik lagi nih ya Kepercayaan publik terhadap Siba ini tambah naik lagi teman-teman ya Dengan adanya berita ini ya Kita langsung bahas Nah ini alasan kedua Kenapa orang mulai bertambah lagi kepercayaan terhadap Siba Tapi kalau saya pribadi teman-teman ya Seharusnya ya bukan hanya Siba juga yang Yang meningkat ya trussing publiknya Tetapi Binance juga ya Karena Binance punya 87 triliun Siba Inu ya Ini hampir 1 miliar dolar ya Kalau dalam total dolar Tapi biar lebih detail kita bahas ya Binance menyimpan lebih dari 87 triliun Siba Inu sebagai cadangan Jadi sebagai reserve ya Jadi ini masuk di POR ya Atau proof of reserve-nya Binance Jadi bukan Apa namanya Bukan cash flow di dalam exchange teman-teman Bukan ya Ini mungkin ya disimpan di Call toiletnya Atau mungkin ini sebagai Aset di luar perdagangan teman-teman ya Jadi harus bedakan Oke Cadangan Binance per data coin market cap menunjukkan 7 dompet memegang lebih dari 87 triliun Siba Senilai Lebih dari 816 juta cadangan Pada saat tangkapan layar oleh CryptoBasic ya Saldo dompet dapat berubah seiring waktu Iya betul Oke dompet terbesar menampung sekitar 56,9 triliun Siba ya Khususnya dari coin market cap Hanya menunjukkan dompet dengan kepemilikan senilai lebih dari 100 ribu dolar Akibatnya total kepemilikan Siba Inu Di bursa ya Kemungkinan akan melebihi nilai ini Betul sekali teman-teman Dan data yang terkumpul ya Untuk sementara ini ya Seperti ini sudah di screenshot teman-teman Dan Ini bukan data fake ya Ini data beneran ya Ini milik Binance semua Dan sekali lagi ini bukan di Apa namanya Di off-chain-nya ya Bukan di flow-nya ya Bukan di dalam exchange-nya teman-teman Kira-kira seperti itu Tapi ini data yang ada di dompetnya ya Jadi kita bisa bedakan Ini reserve-nya Ini reserve-nya lah ya Bisa bilang seperti itu Bukan dimiliki orang lain Atau bukan yang dimiliki oleh pedagang di dalamnya Oke dan disini Nilai total Siba yang dilihat oleh CryptoBasic ini Mewakili sekitar 1,2% ya Dari total kepemilikan kripto di Binance teman-teman ya KriptoBinance Suatu presentasi yang mengesankan ya Dengan tolak ukur apapun Seperti yang dilaporkan sebelumnya Crypto.com ya Pertukaran yang bersaing ya Memiliki sekitar 558 juta Siba Inu ya Dalam total dolarnya ya Menurut laporan tersebut Bursa tersebut memiliki banyak Siba Daripada Ethereum Betul kan Untuk di Crypto.com ya Mewakili hampir 20% dari total cadangan bursa Jadi Binance memegang lebih banyak Siba Daripada bursa lainnya sebagai cadangan Nah sampai disini saya bahas sedikit teman-teman ya Kenapa Ini biasa aja sih ya Banyak begini di Binance itu wajar Karena apa teman-teman ya Dia harus membackup jika terjadi apa-apa Ya dalam arti ya Apa ya Kalau seandainya Uang mengalir ya Transaksi-transaksi mengalir di Siba Inu Tidak Melonjak teman-teman Dia punya reserve gitu loh ya Dia punya reserve lah ya Kalau kita bilang Ya untuk membackup itu semua teman-teman ya Karena dia exchange paling besar Jadi sudah sewajarnya Binance harus punya lebih banyak Siba Inu ya Tetapi ada jeleknya juga teman-teman ya Jeleknya ini belum pasti ya Walaupun ini ada jeleknya Tapi ini belum pasti Jadi gini Yang takutnya Ketika terjadi apa-apa Teman-teman ya Dengan Binance kan Sekali lagi nih ya Saya gak mau nge-food atau apa Tetap kita dior ya Tetap kita bahas yang gak enaknya juga Teman-teman ya Jangan bahas yang enak-enak terus Ya kan Jadi Takutnya gini Ketika terjadi apa-apa Dengan Binance ya Mungkin ya Kalau kita pakai rasional ya Berpikir secara rasional Mungkin 1% lah Resiko kehancuran Binance tuh Resikonya mungkin 1% saja lah Tapi kalau seandainya itu terjadi Jelek-jeleknya Nah otomatis efek disiba akan ada ya Efek hancur tentunya teman-teman ya Efek dump Tetapi kalau kita melihat sampai saat ini ya Belum ada yang bisa Memberikan apa ya Food negatif terhadap Binance teman-teman ya Sampai saat ini ya Itu kenapa tetap kita happy juga gitu loh ya Tetap kita happy Tapi ya sekali lagi Kita harus memikirkan Memikirkan resiko juga ya Kira-kira seperti itu Soalnya Bayangkan ya Kalau Crypto.com dan Binance Tiba-tiba terjadi apa-apa Dan semua aset ini di take over Ataupun ya Di Apa namanya Didolarkan lah ya Atau bisa dibilang ya Kasarnya dijual Bayangkan market itu akan seperti apa Ya pastinya tiba Bisa-bisa nambah 2-0 teman-teman Bisa saja seperti itu Tapi Itu kemungkinan kecil sih ya 1% lah ya Itu untuk buruknya Tapi untuk overall ini Kita gak usah pikirkan yang belum terjadi ya Supaya psikologi kita tetap bagus teman-teman ya Karena apa Kalau kita berpikir Oh takutnya kalau Binance gini-gini Gini-gini ya bahaya Bukan seperti itu ya Gak usah mikirkan hal yang sudah terjadi Belum terjadi ya Tapi minimal ya teman-teman ya Dengan Tracing public yang mulai tumbuh Di Binance dan di Sibah ya Kalian harus punya Sibah ya Itu Yang Yang mau saya sampaikan sih ya Kalian harus punya Sibah Walaupun sedikit ya Tapi sekali lagi gini ya Ini saya gak maksa kalian harus beli Sibah sekarang Atau harus nambah Sibah kalian Enggak Ya Jadi tetap Dior Tetap kalian cek lagi Bisa gak ya Saya beli Sibah Dan lain-lain Tapi kalau Seperti yang saya bilang tadi Kalau teman-teman mau Bertanya langsung ke saya Bang kira-kira Saya beli Sibah gak nih Saya belum punya Ya menurut saya harus punya sih Walaupun sedikit 100 ribu rupiah lah ya Biar dapat minimal gini lah ya Bayangin waktu terjadi Di Dogecoin Itu saja teman-teman ya Karena track mereka sama Mirip persis ya Sampai Elon Musk sendiri David Goxtain Sampai saat ini Masih yakin dengan Sibah Karena dia menunggu Ya bukan proyek Sibah Yang dia tunggu itu Trackingnya Sibah ya Via candlestick dan via proyek Itu sama Yang dia tunggu ketika itu ketemu Kalau itu ketemu teman-teman Sibah bisa ribuan Menurut David Goxtain Seperti itu teman-teman Dan saya juga ya Saya FOMO-FOMO juga teman-teman ya kan Saya di FOMO-in David Goxtain lah tentunya ya Seperti itu Tapi saya gak apa-apa di FOMO-in dia ya Karena Dia merupakan Apa ya Sosok yang baik juga gitu loh ya Kira-kira seperti itu Tapi buat teman-teman semuanya Tetap bebas ya Karena Yang kalian pegang Itu uang kalian Bukan uang siapa-siapa ya Tetap kalian yang Berhak berkuasa penuh Dengan aset kalian Oke Kira-kira sampai disini Nanti saya akan update lagi ya Intinya ini menarik Semoga sehat terus Buat kalian semuanya Dan Selamat malam